...menurunkan persepsi publik terhadap pemerintah. Namun respon masyarakat terhadap kinerja demokrasi ancelok. Menurut survei yang dirilis indikator politik Indonesia terhadap 1.200 responden, publik relatif bisa memisahkan antara dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan persepsinya kepada pemerintah. Secara umum, 60,7 persen masyarakat berharap pemerintah lebih mengutamakan kesehatan ketimbang ekonomi. Meski begitu, angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih di angka 66 persen. Namun hal ini berbanding terbalik dengan angka kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi Indonesia. Angka ini ancelok cukup dalam dibandingkan survei bulan Februari 2020. Yang mengatakan puas terhadap demokrasi di bulan Mei, tiga bulan setelah kita dihantam oleh pandemik, itu total 49 persen. Di bawah mayoritas. Terus terang ini baru sekali dalam 16 tahun terakhir. Kepuasan terhadap Pak Jokowi itu dipisahkan dengan kepuasan terhadap pemerintah pusat. Jadi ada yang tetap puas terhadap kinerja Pak Jokowi, tetapi tidak puas dalam penanganan pemerintah pusat dalam kasus COVID-19. Itu satu tafsir. Lembaga survei indikator politik merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi Dodo. Hasilnya, kepuasan publik menurun meskipun tidak signifikan. Bagaimana implikasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah terhadap politik dan ekonomi? Apa yang membuat hasil survei memotret terjadi penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah? Kita akan bahas bersama narasumber kami yang telah bergabung melalui video conference. Terus ada Bang Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bang Burhan, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Malam. Dan juga ada Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia. Bang Rosan, selamat malam. Selamat malam. Dan ada Mardani Ali, Sera, Ketua DPP PKS. Bang Mardani, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin kita ke indikator ke Pak Burhan terlebih dahulu. Ini dari hasil indikator penanganan pemerintah terhadap COVID-19 ini kepuasannya masih di atas 60 persen, namun dibandingkan periode survei sebelumnya ini menurun. Apa variable yang membuat kepuasan publik ini menurun, Bang? Sebenarnya ada tiga pertanyaan yang kita tanyakan terkait dengan kepuasan. Kalau dikaitkan dengan kepuasan terhadap pemerintah pusat dalam menangani COVID-19, itu penurunannya signifikan. Dan di bawah 60 persen. Jadi dari 71 persen di bulan Februari pada saat kita belum dihajar oleh pandemik COVID-19, tiga bulan kemudian itu tinggal 56 persen. Jadi kalau pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19, jelas penurunannya sangat signifikan. Kemudian soal gugus tugas, itu kita tidak punya pertanyaan di bulan Februari, tetapi kita tanyakan kepuasan gugus tugas di bawah Pak Doni Munadro, itu tingkat kepuasannya masih diatang. Kepuasan terhadap pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19. Tetapi kalau kita tanyakan kepuasan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden, itu meskipun turun, turunnya memang tidak signifikan dibanding bulan Februari. Jadi ada tiga pertanyaan yang berbeda. Nah pertanyaannya adalah kenapa respon publik itu berbeda ketika ditanyakan soal pemerintah pusat dibanding dengan Pak Jokowi. Nah ini misterinya. Nah saya menangkap ada beberapa jawabannya. Jawaban yang pertama, itu terkait dengan ini, dengan apa namanya, tafsir yang mengatakan pemerintah pusat mungkin dianggap kurang mampu menangkap semangat atau instruksi atau birokrasi yang terlalu lamban dalam menerjemahkan gagasan presiden. Itu satu. Atau yang kedua, kalau kita lihat tingkat partisansip jawaban responden di pertanyaan soal kinerja Pak Jokowi, itu lebih tinggi dibanding efek partisan penilaian publik dalam soal pemerintah pusat. Itu clear datanya. Jadi kalau kita tanya dalam soal kinerja Jokowi, itu pendukung Pak Jokowi yang menganggap Pak Jokowi kinerjanya memuaskan, itu mencapai 78 persen. Jadi kalau dia memilih Pak Jokowi di 2019, itu hampir 80 persen puas. Sementara pendukung Pak Prabowo di 2019, yang menilai Pak Jokowi kinerjanya memuaskan, itu di bawah 50 persen. Nah, kalau kita kaitkan dengan kinerja pemerintah pusat, itu meskipun ada efek partisan, tidak selebar dalam soal kinerja Jokowi. Nah, kaitannya dengan ini adalah, bisa jadi pemilih Pak Jokowi menyalahkan pemerintah pusat karena dianggap gagal, misalnya menyalahkan Pak Terawan, menyalahkan Pak Luhut, tetapi mereka masih bisa kuah terhadap Pak Jokowi. Jadi itu terpisah ya, bagaimana kepuasan terhadap penanganan COVID-19, kemudian pemerintah, presiden. Dalam soal isu-isu lain, misalnya soal kesehatan versus isu ekonomi, soal PSBB dilanjutkan atau tidak, itu tidak ada efek partisan. Jadi efek partisan tidak bekerja menjelaskan, isu ekonomi yang nanti Bang Rosan bisa mengatakan. Ketika mengatakan buruk, baik pendukung Jokowi atau pendukung Pak Prabowo di 2019, mengatakan buruk. Tapi dalam soal evaluasi terhadap kinerja presiden, itu efek partisan bekerja di situ. Selain tentu saja ya, variable lain ya, yang mungkin berkaitan misalnya, ini soal pandemi kan bukan semata-mata salah presiden Jokowi, tapi juga efek juga. Baik, ada misteri begitu yang Anda katakan tadi, terhadap kepuasan penanganan COVID-19, dan juga kepuasan terhadap pemerintah pusat, dan presiden, termasuk ekonomi. Mungkin untuk variable ekonomi ini, saya tanyakan kepada Bang Rosan, selaku perwakilan dari Kak Din. Kak Din sendiri melihat dampak ekonomi dari penanganan COVID-19 ini, kalau dari survei dikatakan, banyak yang merasa puas terhadap penanganan COVID-19, ini memilih untuk tetap dilanjutkan PSBB, tapi juga mendukung PSBB pelonggaran. Kak Din sendiri melihat hal tersebut bagaimana? Ya, memang kalau kita lihat, kalau PSBB secara terus-menerus kan juga itu tidak mungkin dijalankan seperti itu juga, karena akan membuat perekonomian ini berhenti yang memang secara sengaja di-stop dulu dalam rangka kita memprioritaskan kesehatan. Karena kalau kami melihatnya, ini justru angka yang dirumahkan atau yang di PHK, justru ini meningkatnya dalam jangka waktu yang singkat, relatif singkat ya, 2-3 bulan, tapi naiknya cukup besar. Kalau angka kami itu sudah lebih dari 6 juta. Berdasarkan pemasukan dari setiap asosiasi atau industri yang memberikan inputan ke kami secara reguler. Jadi memang pelonggaran ini memang harus dijalankan tentunya dengan protokol COVID yang sangat ketat dan juga dengan kedisiplinan yang harus diutamakan agar kesehatan dan juga perekonomian ini bisa berjalan berdampingan ke depannya. Harga konsekuensi ekonomi, pelemahan ekonomi tidak bisa terus-menerus dilakukan, begitu menurut Kak Din? Kenapa? Mohon maaf. Konsekuensi memang terhadap penanganan COVID-19 ini adalah kalau ekonomi yang menurun, begitu apa kemudian langkah yang kira-kira menurut Kak Din ini pas dilakukan pada saat ini? Apakah pelonggaran cukup sudah baik? Ya kan tentunya pemerintah sudah melakukan asesmen mana yang daerah-daerah yang dianggap bisa mulai dilonggarkan atau masih memang belum saatnya untuk dilonggarkan. Dan itu sudah dilakukan secara bertahap. Kita sudah lihat pada saat ini di Jakarta, di DKI, sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Karena kalau ini diberintahkan dengan cukup lama, justru nanti masalah kesehatan ini bisa bergeser ke masalah sosial karena begitu banyaknya yang dirumahkan atau di PAK dalam jangka waktu yang singkat ini. Jadi pelonggaran-pelonggaran itu memang seyokianya untuk daerah-daerah yang memang dianggap sudah dapat dilonggarkan ya perlu dijalankan. Baik, mungkin selanjutnya saya ke Bang Mardani ini terkait dengan bagaimana pemerintah pusat, kepuasan terhadap pemerintah pusat dan juga kepuasan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden kita. Begitu yang ada perbedaan angka di situ. Bagaimana PKS membacanya mungkin dijawab nanti usai jeda. Bang Mardani, kita jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast dan kita masih membahas soal kepuasan publik terhadap prioritas penanganan COVID-19 pemerintah. Dan masih bersama saya para narasumber pada malam hari ini ada Burhaduddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Rosana Roslani, Ketua Umum Kadin, dan juga Mardani Alisera, Ketua DPPKS. Kita ke Bang Mardani. Selanjutnya Bang Mardani melihat hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik ini bagaimana Bang? Yang pertama saya bahagia karena menunjukkan ada kedewasaan dari publik kita ya. Ketika dia mampu untuk menyatakan bahwa COVID-19 ini bukan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Makanya ketika saya kemarin barengan Burhan, ketika diangkat tentang kepuasan ekonomi, 80% tidak puas, tetapi kepada pemerintah pusat 66, kepada Pak Jokowi, eh terbalik ke Pak Jokowi 66, ke pemerintah pusat kurang dari itu. Artinya buat saya masyarakat mulai cerdas. Nah kecerdasan masyarakat ini penting buat saya. Sehingga kita bisa memilah mana yang harus betul-betul diawasi dari pemerintah. Kalau memang itu beyond government, maka itu tugas kita bersama. Itu yang pertama, saya apresiasi publik yang kian dewasa. Walaupun nanti kalau lihat lagi, nggak tahu nanti dibahas atau tidak, tingkat kepuasan kepada demokrasi itu anjlok gitu. Nah ini mungkin nanti satu topik yang kita bahas bersama. Yang kedua, saya melihat publik mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Saya terus terang kalau di banyak kesempatan, ayo Pak Jokowi muncul lah, jadi guru lah. Sekarang yang terpenting itu adalah ada leader. Masyarakat akan melihat siapa leadernya. Nah ketika Pak Jokowi tampil-tampil, quote and unquote ya, masih dengan banyak catatan. Kalau saya, kasus pulang kampung sama mudik, kemudian jalanan yang mudik kan mobilnya itu, buat saya itu, janganlah jadi guru yang berintegritas aja gitu loh. Jangan politikin lagi gitu. Nah tetapi Pak Jokowi tampil sehingga publik tetap mengapresiasi. Turunnya Pak Jokowi tidak gede. Kalau lihat durhan, 3 persenan turunnya gitu loh. Tetapi kepada pemerintah pusat, memang jauh turun ya. Karena memang pemerintah pusat ada banyak wajah yang setiap wajah ini saling mengkoreksi. Nah ini catatan besar, di kondisi krisis ini harus ada strong leader and one chain of command gitu. Apa kemudian yang Anda baca dari penurunan kepuasan terhadap pemerintah pusat ini? Ya banyak pembantu Jokowi yang tidak kompeten. Nah ini kesempatan kalau buat saya, buat Pak Jokowi untuk melakukan reformasi line up-nya gitu loh. Karena waktu Pak Jokowi tidak lama. Empat tahun itu, katakan dua tahun efektif. Sekarang ini dengan ada krisis, setelahnya Pak Jokowi bisa melihat mana emas, mana loyang gitu. Sehingga wajar kalau beliau melakukan pergantian pemain di separuh babak ini. Sehingga line up kabinetnya betul-betul tugas Pak Jokowi berat. Pak Jokowi pengen di 2045 itu kita sekitar 14 ribu USD. Nah itu berat ya, nggak bisa ditetapkan. Sekaranglah saatnya gitu, ketika ada krisis, itu semua di-reset. Peluang Indonesia menjadi negara besar, ada gitu. Ketika krisis ini, semua lagi sibuk. Ketika kita paling siap dengan line up kabinet yang tepat, Pak Jokowi akan dikenang. Baik, oke selanjutnya mungkin saya ke Bang Burhan lagi. Bang Burhan, ini tadi dikatakan oleh Bang Marderi tentang kedewasaan, kecerdasan publik dalam bisa membeda-bedakan kepuasan terhadap pemerintah, terhadap presiden, dan juga gugus tugas penanganan COVID-19. Kalau Anda, dari data yang Anda rilis di indikator juga dikatakan ada kebingungan begitu publik atas koordinasi penentu kebijakan pusat dan juga daerah. Apa yang kemudian bisa diartikan dari data tersebut, Bang? Ya, itu yang akhirnya menjadi korbannya adalah demokrasi. Ada noise, ada banyak kegaduhan yang kemudian menimbulkan persoalan terkait dengan apakah para penentu kebijakan itu konsisten dengan kebijakan yang mereka ambil atau tidak. Jangan lupa, pemerintah pusat drop jauh sekali dibanding bulan Februari, itu karena di awal-awal pandemik, itu responnya, seperti yang tadi disebut oleh Ustadz Mardani, itu saling membatalkan, saling nasih, warna memansuh. Jadi, itu yang terjadi. Misalnya, pernyataan satu menteri bisa dibantah oleh menteri yang lain. Kemudian, kenyataan di awal-awal, terutama awal Maret, di mana menteri-menteri itu terkesan saling underestimate terhadap potensi bahaya COVID-19. Jadi, ada pernyataan-pernyataan cukup pakai minum jamu akan sembuh, kemudian pernyataan bahwa birokrasi yang rumit di Indonesia itu akan menghalangi, maksudnya virus corona. Nah, pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, yang belakangan memang bisa dikurangi, tetapi buat saya penting untuk menyalahkan lagi. Dan, menurut saya, Pak Jokowi harus turun langsung memang. Jadi, tidak bisa mengandalkan menteri-menterinya. Dan, kalau tadi disebut bahwa ini kesempatan emas melakukan resaltu, saya setuju. Jadi, mungkin menteri yang dipilih pada saat 20 Oktober 2019, itu dipilih dengan asumsi tidak ada krisis. Sekarang ada krisis. Nah, dalam krisis, itu tidak ada cerita mencetak sekecil apapun kesalahan. Semua harus perfect. Jadi, kalau ternyata bukan hanya mencetak atau mengukir kesalahan, tapi berkali-kali kesalahan itu dilakukan, ya tidak ada kesempatan, tidak ada maaf. Kalau jadi presiden, menurut saya ini kesempatan buat Pak Jokowi untuk reset patent. Karena, kalau misalnya berlanjut, nanti yang akan ditunjuk sebagai piang celoknya malah Pak Jokowi ini. Jadi, yang kena getahnya malah presiden. Oke. Jadi, itu juga untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja presiden sendiri, menurut Anda? Dan menjaga demokrasi. Karena, terus terang, korbannya tadi saya sebut adalah demokrasi. Kalau presiden Jokowi gagal untuk menangani COVID, misalnya karena kemampuan dari aparat atau kementerian dibawahnya yang kurang mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, maka yang dipersalahkan pertama kali adalah demokrasi. Demokrasi sebagai rule of the game itu dianggap gagal untuk menangani masalah COVID ini. Nah, ini yang kita harus bersama-sama ingatkan kepada presiden. Jadi, bahwa penurunannya tidak signifikan, betul. Tapi, jangan lupa, itu disokong oleh efek partisan. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan tingkat pendidikan, itu clear datanya, saya sampaikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tidak puas dalam pinerja Pak Jokowi. Nah, kebetulan yang berpendidikan kuliahan itu cuma 11 persen memang dari data nasional. Jadi, kepuasan terhadap Pak Jokowi itu ditopang kelas menengah bawah. Nah, kalau misalnya kelas menengah bawah itu kan secara kuantitas memang banyak. Secara statistik memang besar, secara kuantitatif memang besar. Tapi kan efek kualitatifnya kalah dibanding kelas menengah atas. Nah, kelas menengah atas pendukung Pak Jokowi, orang seperti Prof. Yanuar Nubroho, Prof. Nadir Zahusen, itu sudah secara eksplisit menyatakan tidak puas terhadap pinerja Pak Jokowi dalam menangani COVID. Nah, mereka-mereka ini secara kuantitatif kecil, tapi efek kualitatifnya besar. Baik, kita ke Bang Rosan selanjutnya. Mungkin saya bacakan beberapa data dulu bagi Bang Rosan. Ini dari data tersebut ada 16,9 persen responden di survei. Terkena PHK, selanjutnya mayoritas ini setuju jika dilakukan relokasi pembatasan dan juga ini juga setuju ada realokasi anggaran pemerintah begitu untuk kebutuhan pokok dan juga penanganan COVID-19. Kalau Anda melihat, kalangan pengusaha membaca adanya insentif ataupun stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini dalam penanganan COVID-19 dan juga kebijakan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah begitu koordinasi antara keduanya. Apakah ini juga sempat atau menimbulkan kebingungan bagi para kalangan pengusaha? Ya, memang sempat kami melihat koordinasi antar kementerian ini perlu ditingkatkan. Memang stimulus, baik stimulus fiskal dan moneter ini makin lama kan makin baik karena makin tingkatkan. Tapi yang kami lihat justru implementasinya yang masih sangat lambat di lapangan. Baik dari yang disebabkan oleh skema itu sendiri maupun yang disebabkan oleh birokrasi yang memang masih agak panjang. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang bersifat stimulus ini tidak optimal berjalan di lapangan. Walaupun kita lihat yang sebetulnya harus kita prioritaskan terutama adalah UMKM karena UMKM sebagai industri yang terkena paling besar dan paling cepat pada saat ini. Ini berbalikan dibandingkan tahun 1998 justru UMKM yang menjadi juruk penyelamat kita justru di 2020 ini UMKM yang terdampak pertama dan sangat cepat. Oleh sebab itu memang kalau kita lihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini memang harus bersifat komprehensif secara keseluruhan. Dan harus dilakukan melalui sektor keuangan di mana dalam hal ini mungkin perbankan yang di mana sektor keuangan kita kan 80% masih perbankan. Karena kalau terjadi kegoncangan di perbankan nah ini dampaknya bisa sistematik dan cukup besar ya. Karena kalau kita lihat sekarang berdampingan dengan COVID-19 ini adalah sudah sesuatu yang harus kita lalui. Karena kita belum mengetahui bottom-up-nya itu kapan. Tetapi kalau kita lihat dari survei yang dibikin oleh Mas Boranudin ini kan dilakukan pada saat tekanan terhadap perekonomian ini sedang besar-besarnya. Itu pada bulan April dan Mei. Mei itu sedang besar-besarnya. Sehingga memang persepsi yang terbentuk tentunya merasa kurang puas dengan perekonomian. Saya lihat itu adalah suatu hal yang wajar. Karena kebetulan waktu atau timing yang diambil pada saat survei ini adalah waktu dan timing yang tekanannya itu sedang puncak-puncaknya. Yaitu di pada kuartal kedua. Oleh sebab itu kalau kita melihatnya sih kedepannya insya Allah di kuartal ketiga atau keempat ini akan membaik ya. Tetapi kembali lagi ini tergantung bagaimana kita bisa mengimplementasikan secara benar dan cepat dan sesuai dengan size-nya. Karena kita melihat juga mungkin sering kita bilang is too little too late gitu. Jadi size-nya juga mungkin harus lebih diperbesar dan implementasinya harus segera dilaksanakan. Sehingga diperlukan koordinasi dari semua pihak terutama dari KSSK yang memang diamanatkan oleh Perpres untuk membuat skema dan juga besaran dari berapa yang harus diluncurkan baik melalui stimulus fiskal, monitor, atau penguatan sektor UMKM dan Riel. Ya apalagi ada sentimen dari data pertumbuhan ekonomi kita di triwulan atau kuartal pertama yang tidak mencapai 3 persen begitu ya 2,97 persen begitu Bang Rusan. Bang Mardani selanjutnya ini terkait dengan catatan PKS sendiri pada penanganan COVID-19 di era pemberitaan Jokowi saat ini. Apa kira-kira yang bisa dielaborasi kepada kami? Kita jawab usai jeda. Bang Mardani, CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda berikut ini. Kena kembali di CNN Indonesia Newscast dan langsung saja kita bergabung kembali dengan arah sumber kita pada malam hari ini. Kita ke Bang Mardani Alisera. Tadi sempat mengatakan bahwa ini bisa menjadi momentum untuk reformasi line up dari staff atau para menteri di Kabinet Jokowi. Kalau Anda melihat sendiri catatan dari pemerintah pusat pada saat ini dalam peranganan COVID-19 dari PKS apa saja Bang Mardani? Yang pertama saya tanyuun sewu buat Pak Jokowi tolong dengan pemerintah daerah sinergi-sinergi-sinergi ya. Contohnya teman-teman Mas Ganjar, Mas Anis, Mbak Kofipa semua lagi melaksanakan PSBB. Tiba-tiba ada narasi new normal. Itu bikin mereka bingung. Biarkan teman-teman daerah bekerja. Karena gini, kebijakan Pak Jokowi tentang PSBB itu kan awalnya juga pro and con ya. Ada yang lockdown PSBB. Oke, kalau saya pribadi itu haknya ekskutif. Saya pro lockdown di awal 14 hari saja. Habis itu insya Allah bisa kayak New Zealand kemarin yang ini udah mulai rapi, Vietnam udah rapi, teman-teman lain juga. Tapi alak-alak udah oke PSBB. Nah lagi dijalanin, baru kayak Jawa Tengah. Baru memulai PSBB, tiba-tiba ada isu new normal. Nah menurut saya jangan sampai ada message yang bertentangan. Biarkan message yang satu sampai dulu di jalan. Yang kedua, saya usul yang paling penting sekarang bagaimana sosialisasi ke publik. Tidak mudah membangun budaya baru. Misalnya budaya pakai masker gitu loh. Budaya jaga jarak gitu loh. Budaya cuci tangan. Itu tidak mudah. Nah jangan dikacaukan dengan berbagai narasi-narasi besar. Pokoknya sekarang masker, masker, masker. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Karena gini, kalau ngeliat Rosana dipahami ya. Institusi kita lagi ada masalah. Pusat, provinsi, kabupaten, kota, camat, lurah, sampai ke bawah itu tidak in line. Zaman suarto apa mau suarto ke bawah nyambung. Sekarang Pak Jokowi, mensana dan korporo sana. Loh kesana gue kesono. Pak Jokowi mau apa dibawa kemana gitu. Ini berat. Karena memang desain, kita belum selesai. Desain otonomi daerah kita harus diluruskan. Yang kedua, ngeliat kapasitas fiskal kita ya. Mau PCR banyak-banyak, PCR itu apalagi kalau PCR-nya import Rosan. Kecuali kalau kita paksa PCR itu adalah teman-teman di kampus. Bikin alatnya sehingga uang muter di dalam. Kalau import, rugi sekali kita itu. Dalam pandangan saya yang terpenting, karena kapasitas institusi, kapasitas fiskal kita lagi berat, fokus ke menjadi guru bagi masyarakat. Bangun sikap dan attitude yang baru, jaga jarak. Nah, contohnya kemarin. Dapat dana BLT. BLT itu sebetulnya agar masyarakat diam di rumah. Dalam rangka mereka menjaga agar penularan menjadi turun. Reproduksi test artinya turun. Tapi ternyata di pasar silensi tanggal 29 Mei, karena baru dapat BLT, ramai-ramai orang kejalanan belanja, akhirnya jadi kelas terbaru. Kenapa? Antara kebijakan dengan implementasi, bahkan internalisasi dan jadi sikap itu panjang. Nah, karena itu, buat Pak Jokowi, ayo jadi guru yang baik, buat semua menteri jadi guru yang baik, menteri jadi guru yang baik, bupati, rekota, kami, di DPR, semua harus jadi guru yang baik sehingga masyarakat punya attitude yang baik. Itu modal utama kita. Begitu. Baik, koordinasi ya, atau iya sekata antara pemerintah pusat maupun jajaran dan juga perangkat daerah. Jangan lagi ada istilah pemerintah pusat nyerang. Nyun Sewu, kemarin ada menteri nyerang Mas Anis. Jangan, jangan. Biarkan kepala daerah lagi kerja keras. Kepala daerah itu langsung berhadapan dengan publik. Dupung aja dulu. Kalau mau tegur, belakang aja panggil. Mau sentil, sentil di belakang. Tapi di publik, kepala daerah dukung presiden, presiden dukung kepala daerah, kita itu menjadi modal sosial yang bagus sekali. Baik, Bang Marni. Saya ke Bang Burhan selanjutnya. Bang Burhan, ini kita sedang di masa krisis atau pandemi COVID-19. Kita ketahui krisis tidak ada SOP-nya begitu. Namun, berdasarkan survei yang dirilis oleh indikator, apa kemudian yang harus dilakukan agar kita bisa memaintain tidak hanya kepuasan publik terhadap pemerintah saja, tapi juga kepuasan publik terhadap seluruh aspek penanganan COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari studi-studi yang ada, itu sebenarnya mix hasilnya. Jadi, misalnya studi SWOT, misalnya dalam kasus SARS, waktu itu kesimpulan dia, pemerintahan otoritarian yang diwakili China itu jauh lebih baik dalam respon pandemik ketimbang pemerintah demokratis seperti Taiwan. Alasannya dalam pemerintahan otoritarian, itu koordinasi lebih baik dan sosial compliance dari masyarakat itu lebih bisa dipastikan. Karena trust tinggi terhadap pemerintah. Kan pemerintahnya otoriter sih. Nah, Taiwan waktu kasus SARS itu relatif kurang bagus karena koordinasi yang kurang. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan studi sekarang, itu hasilnya berbeda. Justru ada bukti yang lebih sistematik yang menunjukkan negara demokratis itu lebih baik dalam menghandling kasus pandemik. Alasannya dalam kasus negara demokratis, itu ada transparansi. Kemudian ada proses keterlibatan bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga warga. Kemudian sementara di negara otoriter, itu potret besarnya, misalnya kasus Rusia, itu nggak ada transparansi. Dan akibatnya itu pandemik makin raja lelah. Nah, kita ingin membuat gambar tentang Indonesia, negara demokrasi yang sukses. Nah, caranya tadi sudah diberikan resepnya oleh Ustadz Mardani ya, tidak boleh ada saling menyalahkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan Pak Jokowi sebagai pemimpin harus memberikan guideline yang jelas. Jadi, fenomena di awal pandemik, di awal Maret, di mana banyak menteri yang memberikan mesej yang paling pertentangan itu harus dihilangkan ya. Jadi, harus diberikan satu kesan yang betul-betul positif dan saat yang sama juga harus merespon isu ekonomi memang. Ini, disini komplikasinya, terus terang. Nah, ini gini, singkatnya, menjadi presiden atau menjadi pemimpin daerah saat ini itu tidak ada yang mudah. Jadi, pilihannya itu tidak ada yang pilihan bagus dengan pilihan yang selek. Yang ada adalah pilihan yang sama-sama selek. Sekarang kita cari ahud dorurainya, mana yang dorurainya paling kecil. Nah, ini ada dua isu. Ada isu kesehatan, ada isu ekonomi. Nah, di survei kami bulan Mei, itu 86% masyarakat merasakan pendapatannya merosot dibanding sebelum pandemik. Nah, kalau misalnya kesehatan yang terlalu diberikan prioritas tinggi, memang implikasinya ke ekonomi. Tadi disebutkan sama Bung Rosa. Tetapi, kalau ekonominya dikasih kesempatan lebar, sementara kesehatannya tidak diurusin, maka kasus Korea Selatan setelah di-East, restriction yang ada, justru ada second wave. Jadi, ini yang harus betul-betul ini. Saya sendiri tidak punya resep yang konklusif ya. Saya tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan, tapi paling tidak normatifnya ekonomi tidak boleh turun, harus segera rebound, tetapi tanpa mengorbankan kebijakan masyarakat. Ya, Bang Rosan, mungkin sedikit saja apa prioritas kemudian yang disarankan oleh dunia usaha ataupun KADIN begitu, agar konsekuensi dari pelemahan ekonomi ini tidak berkelanjutan, terutama saat ini kita sudah memasuki fase tatanan baru atau new normal. Ya, tentunya pelonggeran yang diberikan kepada dunia usaha ini memang harus dilanjutkan dengan, kalau dari dunia usaha sekarang membutuhkan modal kerja. Modal kerja untuk UMKM maupun dunia usaha karena kembali lagi tekanan yang secara singkat ini begini besar membuat terutama UMKM ini yang relatif nafasnya lebih pendek dari perusahaan ini mengalami berhenti secara secara temporary. Jadi yang kita ingin sampaikan jangan sampai yang sifatnya temporary impairment ini menjadi permanent impairment. Nah, disinilah yang diperlukan modal kerja terutama untuk UMKM. UMKM dan juga dunia usaha secara keseluruhan. Baik. Ya, Bapak-bapak waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari. Bang Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bang Rosan Roswani, Ketua Umum Kadin, dan juga Bang Mardani Ali, Serah Ketua DPP-PKS. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam dan apapun yang dilakukan memainkan kepuasan publik kembali lagi pada diri kita atau pribadi masing-masing yang harus bisa menerapkan berbagai protokol tersebut untuk protokol kesehatan tentunya untuk menekan angka penyebaran COVID sehingga kita bisa benar-benar menyongsong new normal dan juga bisa benar-benar mengontrol pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam.